saya sudah beli kompresor denso original untuk katana ini harganya lumayan teman-teman harganya adalah 2 jutaan sama ongkos kirim sekitar 2,5 juta ini katanya jualnya original denso ini harganya mahal serinya adalah 447220 sedangkan bawaannya adalah 447200 jadi ada perbedaan sedikit tapi masih plug and play cocok dimensinya tapi dimensi atau ukuran untuk diameter polinya berbeda jadi yang ini tuh diameternya lebih kecil sedikit tapi masih masuklah enggak enggak merubah beltnya ini penampakannya teman-teman bisa membeli tanpa koplingnya tanpa poli kopling tanpa 10-nya itu akan selisih kira-kira 500.000 selisihnya kalau ini saya beli yang satu-satu langsung semuanya dan di dalamnya entah tekanan atau entah vakum saya tidak tahu tapi dia kalau kita pencet itu langsung keluar udaranya kita coba kopling manetnya ini belum reaksi nah ternyata tegangannya drop ini hanya ini kan ada motor ini hanya 8,9 volt perlu saya cas dulu ini sudah saya cas lagi-nya ini akan saya pasang ya teman-teman saya pasang sendiri di mobil nanti kita lihat hasilnya ini sudah saya cas tegangannya 12,15 volt kita coba apakah berfungsi normal spool atau kupling manetnya saya beli satu set ini karena saya butuh puli untuk puli yang bergigi ini puli untuk 4TK untuk mobil katana saya yang lain nah kenapa saya ganti karena untuk yang lama ini yang terpasang ini ada rembesan oli di dari bagian bagian depan atau bagian poli magnetnya atau kopling magnetnya nah rembesan ini muncret kemana-mana dan muncret ini lihat cipratan olinya oli dari AC oleh kompresor sudah muncret kemana-mana dan ini sudah tidak begitu dingin masih dingin tapi kurang tidak seperti biasanya makanya saya ganti kompresor baru saja ini sebelumnya sudah saya perbaiki saya ganti silnya di tengahnya hanya bertahan beberapa bulan dan ini bocor lagi ya udah saya ganti aja terus nanti suaranya juga sudah kasar ini kompresornya sudah ngorok itu suaranya ini teman-teman dengar suaranya sudah berisik tapi ini masih berfungsi ya kalau misalkan tidak gotor dia masih dingin ini teman-teman teman-teman semakin dari bawaan 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 nabi ini lahir yang tadi yang terlalu dibanti seperti ini ini harus berfungsi seperti itu suaranya cukup kencang berisiknya cukup berisik dan dari kabin mobil itu cukup dengar suaranya kita cek tekanannya suaranya sudah bocor apakah tekanannya masih tinggi tekanannya 5 bar lebih sedikit tidak sampai 5,5 setengah bar atau lebih ini lima lebih lima bar kita lima bar saja saya akan buang kendorkan manifoldnya buang krean maksudnya kita kenturkan berarti membuka kalau kita kencangkan berarti dia menutup putaran di alat manifoldnya kita tampak asap relnya sampai kemudian selamat menikmati ini ada sedikit oli yang tertinggal dan masih jernih ya olinya kita cabut soket untuk on off nya untuk keamanan kemudian kita kendorkan buat 10 untuk melepas dryernya receiver dryer atau apa sih namanya filter dryer receiver ya di bagian itulah kita kendorkan penjepit dryernya ini kunci 10 juga nah ini saya lepas box filter karena saya juga ingin memasang part yang lain yaitu untuk kampas kampas setir maupun untuk gearbox saya juga mau ganti makanya ini saya lepas sekalian sekalian ganti kompresor kalau hanya mengganti kompresor saja tidak perlu melepas filter box kita tarik ke bawah dan kita tahan kita tahan selang-selangnya dan kita tarik ke bawah dryernya ini kejepit oleh karet setir oke sudah lepas inilah receiver dryernya dan kita kendorkan selang yang ke kompresor karena tujuan kita adalah melepas kompresor ini sorry teman-teman ini agak gelap karena ini saya ngejaganya sore hari ini jadi agak gelap dua selang ke kompresor kita lepas kemudian baut pemegang kompresornya ada tiga yang di bawah satu kemudian yang atas dua depan dan belakang jadi ada tiga baut ukuran dua belas kita kendorkan yang posisinya kita kendorkan dulu semuanya baik yang bawah ini bawah dulu bawah atas maupun belakang jadi bagian depan ada dua atas bawah kemudian yang belakang hanya ada satu baut kompresornya itu di bagian belakang bawah ini durasinya panjang ya teman-teman satu setengah jaman semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ingin mengganti kompresor sendiri kemudian yang bawah sudah kendorkan sekarang yang atas kita kendorkan juga karena tujuannya adalah melepas beltnya yang belakang juga kita kendorkan ini kita lepas belakang nah ini ini ternyata ini yang bawah kalian kita lepas juga jangan lupa soket untuk spool magnetnya untuk kopling magnet kompresor jadi ini yang asli sama bawa yang baru tadi beda soketnya jadi nanti saya buat skun tambahan kita buat kabel sambungannya supaya pas dengan kabel bodi mobil ini nah ternyata setelah kendorkan ini beltnya susah sekali untuk dilepas karena memang ngepress sekali ukurannya jadi ini tidak bisa hanya kita kendorkan kemudian kita tarik beltnya ternyata tidak bisa nah kalau misalkan ini bisa gampang lebih enak karena ini tidak bisa ya terpaksa saya lepas poli kruk asnya yang menyambung ke poli kompresor nah caranya ya kita lepas cover radiator kemudian kipas radiator dan kemudian baru bisa melepaskan poli kruk asnya ini memang cara yang susah karena ya terpaksa karena tadi beltnya susah sekali untuk dilepas belt kompresornya fun belt kompresor kalau saya paksa takutnya nanti malah rusak fun beltnya jadi saya ngalahi ini saya lepas untuk kipas radiatornya supaya bisa melepas poli keempat tutup radiator keempat bawa tutup radiator sudah saya lepas kemudian kita lepas kipas kipas pompa radiator dan kub dan baut kipas radiatornya ini ada 4 ya untuk baut kipas radiatornya kita gunakan ring ring yang melengkung seperti ini ukuran 10 kunci ring 10 kalau kita cerita tentang penggantian kompresor ini banyak orang yang menyarankan kalau mengganti kompresor itu harus di flushing komponen-komponen lainnya seperti kondensor maupun evaporator tetapi untuk me-flushing itu sebaiknya harus kita lepas semua baik kondensor maupun evaporatornya karena untuk flushing kan biasanya orang-orang menggunakan bensin kalau posisi tidak dilepas takutnya nanti kalau kita posisi terpasang seperti ini kemudian kita semprot itu takutnya o-ring-o-ring atau seal yang terbuat dari karet terkena bensin dan takutnya rusak ini sudah kita lepas nah untuk kali ini saya tidak flushing dengan bensin saya hanya akan semprot dengan tekan udara saja karena saya tidak lepas semuanya ini saya kendorkan alternatornya untuk dinama ampernya untuk melepas poli kipasnya kita ganjel roda depan dan belakang kemudian kita kita lepaskan baut kuruk asnya roda kita ganjel untuk bagian depan dan belakang sehingga mobil tidak bisa maju-mundur kemudian jangan lupa kita masukkan gigi yang paling tinggi ini gigi yang paling tinggi ada 5 maka saya masukkan gigi 5 kemudian baru kita bisa lepas baut pulinya puli kuruk as ini sudah terlepas pulinya sorry ya gelap-gelapan semoga kelihatan ini tadi untuk flushing jadi ini saya tidak akan flushing karena saya yakin masih bersih kondisi kondisi sistem AC nya ini sudah dilepas dan poli masih jernih jadi saya kira sih geram-geram atau butiran-butiran besi tidak tidak banyak di sistem AC saya ini yang saya curiga itu bocor di depan ini kita bisa lihat di kering di sambungan-sambungan bodinya kering di baut-bautnya juga kering nah yang masalah ada disini lihat ini basah jadi jadi oli itu muncret dari depan sini ya meskipun diukur tekanannya itu ketika mati itu masih tinggi yaitu 5 bar tapi saya merasa aslinya kurang dingin saya tidak tahu standarnya ketika diukur tekanannya berapa bar ya harusnya sih dia menurut pendapat saya pendapat saya harusnya di atas 5 bar mungkin 6 atau 7 bar dalam kondisi diam tapi kemarin sekitar 5 setengah kalau tidak salah ini bocor disini padahal seal sudah saya ganti yang mahal saya akan coba buka kopling magnetnya benar tidak dia bocor dari seal yang tengah seal yang tengah sudah saya ganti dan tetap bocor saya menyerah sebenarnya teman-teman bisa hanya membeli ini saja tanpa solenoidnya itu harganya lebih murah sekitar 500 ribuan lebih murah dibanding dengan beli yang full set tapi saya butuh ini butuh ini nanti buat saya ganti ke sistem AC yang lain saya akan coba buka untuk ngecek kebocorannya lihat teman-teman bocor semua padahal sudah ganti seal menyerah saya terima kasih selamat menikmati 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 Nanti ini masuk ke kabel di bodi, di kabel bodi bawaannya, saya baru sambung kabel. Terima kasih. 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 dulu covernya karena menghalangi penutupnya ini udah dikasih silnya tapi beda-beda jenis ya yang ini kota ini bulet padahal yang katana itu bulet semua nanti yang satu tidak saya ganti atau saya enggak ganti semuanya tepati stempad maupun oli kompresor supaya orangnya tidak rusak ketika kita kencangkan orang sil itu kalau masang sebagainya kita kasih oli atau stempad dulu ya supaya tidak rusak dan bisa merapat dengan bisa bisa menutup dengan rapat kalau kita kasih oli atau stempad dulu ini covernya enggak bisa dipasang karena keganjel penutup udah nanti saya saya uji kasih tekanan angin bocor enggak sekarang fokus saya adalah yang di yang baru saya akan ukur oli yang ada di dalam itu berapa volumenya kemudian apakah perlu saya tambah atau tidak saya akan tuang olinya dulu ke lada untuk oli kompresor dia menggunakan ND oil 8 saya sudah punya ND oil 8 untuk AFC H34A freonnya jenis oli ini kayaknya disesuaikan dengan jenis freonnya dan juga jenis kompresornya saya tidak tahu jumlah yang diperlukan secara pastinya tetapi berdasarkan setelah saya cari di Google itu kira-kira untuk mobil yang kecil seperti katana itu antara 100-150 ml atau 100-150 cc ini untuk ukuran untuk yang literan beras 100 cc itu sekitar segini nanti saya akan tuangkan disini cara bandingkan gitu apakah perlu ditambahin oli atau tidak kita lihat ini dari pabrikan sudah ada olinya dan untuk menguras semuanya susah ya karena kan banyak yang menempel di dalam jadi kesimpulannya kayaknya sih gak perlu tambah sepertinya saya tambah sedikit aja kalau kebanyakan oli nanti tidak dingin kekurangan oli nanti cepat merusak kompresor tambah sedikit aja selamat menikmati saya butuhnya 4 yang dapat dari sana cuma 2 selamat menikmati selamat menikmati semuanya tempat supaya nanti kalau kita buka ulang tidak susah Terima kasih. 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 ini masih bening masih bersih ya jadi saya simpulkan bahwa sistem AC saya tidak perlu di-flashing kondensor maupun evaporator tidak perlu di-flashing karena terbukti ini holy-nya masih jernih dan dan bening masih bersih lah kita bisa pasang kompresor hati-hati teman-teman ini kalau waktu memasang lubang-lubang untuk selangnya harus kita sumbat supaya olid tidak tumpah ke bawah ini sudah saya sumbat kompresor nya nah kemudian kita gunakan obeng untuk mengepaskan lubang bautnya seperti ini kita pasang yang lubang baut yang bawah dulu baut yang bawah kita pasang dulu depan bawah tidak perlu kencang-kencang dulu supaya bisa digerak-gerakkan kemudian yang depan atas juga sama tidak perlu kencang-kencang dulu supaya masih bisa kita kemudian yang belakang baut yang bawah belakang ini kalau teman-teman lihat itu lubang kompresornya sudah saya tutup ya karena kebetulan saya punya penutupnya waktu dulu saya beli kompresor sanden sanden itu ada tutupnya jadi saya simpen tutupnya dan saya pakai lagi untuk menutup ini lubang kompresornya baik inlet maupun outletnya kita pasang puli kruk as kita kasih stamp pad supaya nanti kalau kita satu saat bongkar-bongkar itu gampang nah ini ya ini seharusnya kalau misalkan fan beltnya bisa dilepas itu tidak perlu melepas puli tapi karena kasus mobil ini susah dilepas ya saya terpaksa melepas puli kruk asnya sudah terpasang kita pasang baut pulinya baut 17 kita kencangkan dengan torsi sekitar 7 kg meter dan jangan lupa ini posisi mobil masuk gigi 5 dan rodanya diganjal sudah sudah belakang sudah bunyi klik sudah 7 kg meter kita pasang puli kipasnya kipas radiator kita pastikan lubang bautnya pas dulu kita cek satu saja dan kita masukkan cover maupun kipasnya secara bersama-sama dan kita pasang baut kipasnya berjumlah 4 4 biji kita masukkan dulu dengan menggunakan tangan kita kita putar ke empatnya setelah itu baru kita kencangkan satu persatu dengan menggunakan kunci ring 10 yang panjang yang melengkong ini yang bikin tambah lama karena saya harus mongkar-mongkar ini juga soalnya mobil lama selalu siap menghadapi masalah dan ini akan selalu ada masalah ya untuk mobil-mobil setua ini seumur ini kalau kita tidak pintar-pintar tidak mau kotor-kotor tidak mau memegang kunci-kunci ya kita harus siap uang yang jauh lebih banyak kalau kita bisa sedikit-sedikit untuk mengatai sendiri yaitu sangat mengurangi biaya perawatan tapi harus ya resikonya kita harus punya cukup waktu ya untuk mongkar-mongkar seperti ini kita pula-mongkar kita pasang 4 daut covernya atau 10 hai 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 kemudian yang paling bawah ini kebetulan pakai baut dengan ujungnya adalah obeng plus jadi saya gunakan obeng plus yang kecil supaya bisa mengencangkannya kita kencangkan baut sepuluhnya kita pasang Fitbit untuk alternator atau untuk dinamo ampernya kita kencangkan kita tarik dulu dengan tangan kiri kemudian baut penyetelnya kita kencangkan ini pakai baut 12 ada dua yang bagian bawah dan bagian atas terkadang bagian bawah itu yang belakang yang juga menahan jadi ada tiga baut juga yang bawah dua atau satu kalau sudah kita kencangkan yang bawah kompresor atau 12 kita agak kencang tapi belum kencang bener agak kencang saja yang menuju bawah supaya nanti kita bisa setting kekencangan fan beltnya yang belakang juga kita kencangkan nah ini kita pasang dulu untuk input dan output kompresor kebetulan saya tutup dengan karet jadi saya congkal dulu karetnya kita kasih stempad bagian ulirnya supaya nanti waktu membongkar lebih gampang cukup kita putar dengan tangan dulu kemudian kita kencangkan secukupnya belum kencang-kencang yang penting nempel dulu aja yang outputnya juga sama kita pasang kita kencangkan secukupnya dulu dan kita kencangkan beltnya fan belt kompresor dengan cara kita kita kencangkan dulu baut penyetel atasnya ini baut 12 ini kalau udah rapat baru kita bisa setting kekencangan fan beltnya ini belakangnya tipenya 4 pk atau 4 alur oke kita tarik kompresornya kemudian kita kencangkan baut 12 nya nah itu udah udah pas setelahnya baru kita kencangkan semua bautnya itu baut yang bawah atas dan belakang yang belakang kita kencangkan kalau yang belakang ini agak susah kencangkannya pakai kunci ring tidak muat jadi pakai kunci yang sisi yang kunci pas kemudian yang bagian bawah juga kita kencangkan sekalian kalau ini karena ini sudah final ya sudah kita setting kekencangannya jadi baut-bautnya harus kita kencangkan kita kencangkan lagi untuk in dan out nya kompresor kunci berapa saya lupa kalau nggak salah dua empat sampai dua lima sama dua lapan atau berapa ya lupa saya kita pasang dryernya atau receivernya kita bersihkan dulu ya itu karetnya kemudian kita kasih oli di bagian o-ring yang diselang kita pasang baut 10 nya kita kencangkan dengan kunci ring 10 kemudian kita kencangkan penjegitnya juga dengan menggunakan kunci 10 juga kemudian kita kencangkan penjegitnya juga dengan menggunakan kunci 10 juga kita pasang soketnya dan ini kita pasang skunnya kabel skun untuk solenoid kupling magnetnya karena kalau posisi seperti ini itu masih terbuka jadi saya isolatif supaya kencang dan tidak tidak ada kemungkinan short short dengan bodi terima kasih . . . oke sekarang kita vakum kita vakum dan kita cek kebocoran dari sistem AC mobil ini dengan menggunakan pompa vakum kita kencangan dulu baru kita nyalakan ini kita kendorkan kita kendorkan berarti dia terhubung antara saluran AC dengan pompa vakumnya ini lihat dia sudah vakum dia kurang dari 1 bar mendekati 0 kita lakukan selama kurang lebih 5 menit ini sudah mendekati 0 ya sudah vakum artinya kurang dari 1 bar kan dia vakum sudah 5 menit kita bisa kencangkan untuk menutup sambungan ke pompa vakumnya kita kencangkan nah ini berarti dia tekanan vakum dari sistem AC kita lalu kita bisa matikan pompa vakumnya nah ini terlihat hampir 0 nah ini kita biarkan beberapa menit kalau dia tetap vakum berarti tidak ada kebocoran tapi kalau dia bertambah tekanannya berarti dia ada kebocoran kita biarkan 5 menit nah sambil menunggu itu ini saya mau buka freonnya ini freon yang lama sudah habis saya pindahkan apa namanya ini pembuka freonnya ini ke freon yang baru saya mereknya yang pakai yang murah yang merek KLEA 30 ribuan paling 1 kaleng ini dan kita cukup 1 kaleng untuk mobil katana 1 kaleng sudah cukup asalkan tidak ada yang bocor kita kencangkan dengan kunci 12 kita kencangkan penguncinya kemudian kita putar sampai nembus kalengnya kita putar kencangkan sampai pol nah ini berarti dia sudah melubangi freonnya tetapi belum terbuka karena masih kita putar kencang kita sambungkan dengan dengan manifoldnya kita balik ya teman-teman supaya nanti bisa habis freonnya masih vakumnya masih vakum jadi tidak ada kebocoran di sistem AC ini karena saya tinggal beberapa menit tekanannya masih vakum mendekati 0 jadi tidak ada kebocoran sudah sempurna perfect kita buka kita kendorkan berarti dia membuka freonnya kita buang sedikit untuk 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 membuang udara yang ada di selang warna merah kita kencangkan lagi supaya kalau ada kebocoran tidak berkurang banyak kita kendorkan berarti dia membuka dan kita isi kurang lebih lebih dari 2 bar kenapa lebih dari 2 bar karena untuk meng-on switch switch yang ada di receiver dryer kalau kurang dari 2 bar itu nanti kompresor tidak bisa kita on ini sudah 2 bar lebih kita akan tutup lagi freonnya sudah ada bunyinya sudah bisa on off untuk kompresornya kita cek kipasnya apakah berfungsi extra fan dan berfungsi juga kita starter nah mobil ini starternya agak susah butuh 3 atau 4 kali baru nyala karena ini mobil ini saya setting irit angin-anginnya saya setting irit jadi agak susah starternya kalau saya setting boros starternya gampang tetapi businya nanti cepat berwarna hitam makanya saya lebih saya setting irit starternya susah tidak apa-apa kan cuma di awal setelah nyala nanti gampang tidak ada suara-suara aneh berarti normal pemasangannya kita panaskan dulu mesinnya karena mau kita hidupkan kompresornya kita on kompresor kompresor sudah hidup kompresor dengar teman-teman ini suara kompresornya halus sekali tidak seperti yang lama yang berisik ini tidak berisik ya pantaslah harganya 2 juta lebih ini pun sudah terhisap oleh kompresor kita buka kita buka tutup manifoldnya nah karena ini putarannya idle ya saya targetnya adalah 3 bar jadi ketika posisi rpm idle ini tekanan di inputnya input kompresor ini targetnya adalah 3 bar pokoknya lebih dari 2 bar karena menurut apa yang saya baca itu untuk rpm 2000 itu tekanannya harus 2 bar nah sekarang sedangkan ini adalah idle ternyata lupa saya tidak buka kerannya makanya akan nama-nambah kita buka dulu keran freonya sekali lagi targetnya adalah untuk tekanan input kompresornya adalah 3 bar antara 2 sampai 3 untuk putaran idle kalau untuk putaran 2000 itu adalah 2 bar putaran idle saya anggap 3 bar lebih dari cukup ini masih 1 bar tekanannya kita buka lagi tutup buka tutup sampai tekanannya 3 bar saya lebih suka pakai bar mungkin ada yang pakai PSI karena 1 bar 15 PSI saya lebih suka pakai bar karena hanya satu angka masih kurang lebih 1 bar kita tambah lagi freonya buka tutup 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 sebenarnya kalau dalam posisi kosong ini kita buka terus saja kita buka lama pun tidak masalah karena emang takarannya satu kaleng cukup untuk satu mobil ini satu kaleng sampai habis dengan catatan kita balik kaleng freonya tapi ini sesuai prosedur saya buka sedikit sedikit kita bisa pegang untuk yang saluran keluar evaporator nya kalau dingin berarti berhasil kita tambah lagi ini mungkin sudah 2 bar lebih tapi saya pengennya ada 3 bar kalau bisa kalau enggak sesampai daun habis kita pegang selang selang yang bagian ini harusnya sudah dingin kalau kita gas mesin itu nanti tekanannya akan turun karena agak hisap saya akan cek temperaturnya disini sorry tidak jelas ini turun 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 15 derajat masih belum digabar ya teman teman tapi sudah mulai dingin kita lihat seluran seluran di dryernya atau receiver nya ini seperti ini warnanya putih sampai 3 bar ya sudah habis ini kayaknya freon ini sudah 10 derajat bro hampir 10 derajat rpm 1000 hampir 10 ini setel 11 lah level 1 gila dingin banget memang 2 juta kompresor nya ini hampir 10 ini sudah 2,5 bar kurang lebih ya kita habiskan aja freon nya sudah sampai 10 derajat sudah bagus menurut saya 10 derajat ini bro di 10 derajat pas di 10 derajat udah habis freon nya udah kita tutup aja kita kencangkan 10 derajat kurang luar biasa ya udah kita matikan ini mesin tekanan sekitar 5 bar lebih dan freon juga sudah habis kita kita buka coba coba habis tinggal sedikit udah habis hitungannya tekanan kurang lebih 5 bar lebih 5,5 bar tercabut saya saya akan coba di tekanan tingginya tekanan tinggi ada 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 dryer nya nyolokkan hati-hati harusnya langsung nyakin plek ini saya salah ini ada kebocoran sedikit 5,5 bar aduh salah seharusnya seperti ini teman-teman merahnya gak usah dipegang langsung tancap aja plek kalau nyabut merahnya ditarik kita coba tes lagi tes terakhir pasang banan gerb nah ini ada di 20 lebih di angka 2 lebih hampir 30 malah itu kan itu kan itu kan itu kan bentukkan bentukkan kita lihat di mesin depan bentukkan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati